Maka dua saksian yang kata, iya, aku bersaksi dan fulan bersaksi, suamimu menikah sama fulana dan punya anak. Ini anaknya suami. Persaksian dalam pernikahan itu termasuk syarat sahnya nikah. Maka akad nikah yang tanpa saksi, gak salah, dari pendapat jumur ulama. Maka tetap harus adanya persaksian. Apa gunanya persaksian jamaah? Supaya tidak ada pengingkaran. Kalau suami istri, laki-laki dan perempuan menikah ya. Kemudian tau-tau lakiknya meninggal dunia, punya anak. Si laki ini punya istri lain dan si laki mati. Punya hak waris siapa enggak? Punya hak waris ini. Dengan apa dia menyatakan haknya? Sedangkan nikahnya gak dicatat. Dengan apa? Dengan saksi. Maka dua saksian yang kata, iya, aku bersaksi dan fulan bersaksi, suamimu menikah sama fulana dan punya anak. Ini anaknya suamimu. Karena dengan tidak dicatat itu, boleh jadi hak-hak istri dan anaknya hilang. Dan ini yang dikhawatirkan. Maka kalau bicara, apakah harus mencatat pernikahan tersebut? Kalau emak menyebutkan. Nanti juga dibahas di sini. Kalau dikhawatirkan hak-hak istri dan anak-anaknya hilang nantinya, maka harus dicatat. Kalau nanti engkau mati tuh istrimu gak dapet warisan. Padahal seharusnya dapet. Apalagi kalau istrimu menganggap enggak. Mana buktinya? Enggak ada buktinya. Buktinya itu saksi tadi. Cukup. Dalam agama kita, itu cukup. Berasal dari seri bunga pilihan yang tumbuh di tanah Jazira Arab. Rasanya manis legit dan teksturnya kental. Madu Malaika mengandung vitamin C yang tinggi untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Madu Malaika 100% asli Madu Yaman. Tersedia di Nabawi Herbal.